Hasil tak memuaskan yang diperoleh AC Milan pada pertandingan pekan 14 Liga Italia tadi malam, membuat Stefano Pioli selaku manajer geram. Hasil akhir pertandingan Cremonese versus AC Milan di stadium terhias dengan skor kacamata 0-0 pada Rabu Dinihari. Hasil ini membuat AC Milan gagal memangkas perolehan poin secara maksimal dengan pemunca klasmen Liga Italia, yaitu Napoli. Secara permainan, Rossoneri tampil dominan atas tim tuan rumah. AC Milan menguasai 73 ball possession berbanding 23 milik tuan rumah. Intensitas serangan pun 15 berbanding 6 dari tembakan yang dilepaskan. Namun dominasi permainan tidak cukup untuk selatan Ibrahimovic dan kawan-kawan membawa tiga angka pulang ke Milano. Tambahan satu poin belum membuat Rossoneri berancak dari posisi dua klasmen seri A. Squad asuhan Stefano Pioli itu mengemas 30 poin. Mereka tertinggal di lapan angka dari sang Kapolista alias pemunca klasmen seri A, Napoli. Pasca pertandingan, geram bercampur kecewa dialami pelatih Rossoneri Stefano Pioli. Dia tak menampik jika permainan timnya kurang berkembang secara maksimal. Permainan AC Milan sendiri jomplang dalam 2x45 menit. Inilah yang disesalkan oleh Pioli. Krimonese memang tidak dapat berbuat banyak dengan dominasi AC Milan. Wajar jika kemudian klub tersebut bermain bertahan. Rapatnya berika ada pertahanan tuan rumah membuat Pioli cengkel bukan kepala. Ditambah lagi anak asuhnya gagal memanfaatkan sederet peluang untuk mencetak gol. Masuknya Rafael Leal di babak kedua pun tidak bisa memberikan banyak opsi di area penyerangan. Tak hanya soal permainan yang membuat Pioli cengkel. Suratan media Italia akan performa jeblok dari Charles de Catteler juga menjadi alasan lain. Hasil ini membuat Milan hanya berjarak 3 poin dari Lazio dan Napoli yang menghuni tangga 3 dan 4. Artinya jika dua tim tersebut meraih kemenangan pada Giornata 4 plus. Bukan tak mungkin Rosoneri harus langsir dari posisi 2.